halo halo sobat otomania kehadiran yamaha mt25 menghebohkan ya baru masuk ke dollar dds balik biar bagaimana antusias para bikers oke buat sobat jangan lupa pertama kali berpucuk channel ini jangan lupa dukung dengan klik subscribe ya terima kasih yamaha mt25 memiliki tiga warna ya ada matte grey nanti ada videonya di belakang ada metallic black yang ini dan satu lagi metalic blue videonya belum ada nanti saya akan buat foto-fotonya saja motor yang dijual mulai 54 jutaan ini sudah memakai fitur-fitur seperti lampu LED upset down bagian depan bantu bless forget dan dihasil silinder jadi piston dan silindernya dibuat dengan sistem tempat sehingga lebih awet dari mesin motor yang lain menggunakan radiator ini jadi bahan pembicaraan itu media bikers kita coba suaranya tidak ada yang berbeda dari karen lama baik itu segi mesin untuk nalpot bahkan dari area belakang masih mirip dengan karen lama dan banyak dapat membilang bahwa disayangkan Yamaha tidak melakukan perubahan di area belakang ini radia warna mid-gray tapi menurut Yamaha ataupun saya Halo yang dilakukan Yamaha ini sudah merupakan hal yang maksimal buat mt25 dimana kita tahu bahwa kelas naked bike 250cc ini pasarnya sangat kecil bahkan saingan terdekat Honda belum memiliki ya karena pasarnya memang saya kecil ya syukur Yamaha berani untuk facelift ya meskipun di area belakang masih karen lama tapi masih dirasakan cukup bagus dimana mt25 juga kalau dibeli oleh konsumen banyak yang di custom lagi sob jadi gampang sekali untuk custom dalam area belakangnya ini yang luar biasa adalah penghargaan dari motor plus yaitu Best Buy sport 40 hingga 50 jutaan sob sekedar informasi mesin yang digunakan adalah dewasi dua silinder 250cc dengan tenaga 26,5 kW serta torsi 23,6 Nm oke sobat terima kasih atas waktunya jangan lupa di akhir video tonton video terbaik dari channel ini salam satu aspal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati